Pada tahun 2015, Apple meluncurkan layanan streaming music mereka. Apple Music yang dirancang untuk bersaing dengan platform besar lain seperti Spotify, Tidal, dan Pandora. Apple Music menawarkan free trial selama 3 bulan kepada pelanggan baru. Namun, ada satu kebijakan yang kontroversial. Selama masa free trial ini, Apple memutuskan tidak membayar royalti kepada para musisi dan pencipta lagu untuk setiap streaming yang dilakukan. Kebijakan ini langsung menuai kritik dari banyak pihak, termasuk musisi terkenal, Taylor Swift. Melalui sebuah surat terbuka berjudul To Apple, Love Taylor, yang diposting di platform Tumblr, Swift menyatakan keberatannya terhadap keputusan Apple. Ia menulis bahwa keputusan Apple untuk tidak membayar royalti selama free trial ini adalah mengejutkan. Mengecewakan dan sangat berbeda dari perusahaan yang saya kagumi selama ini. Swift juga menambahkan bahwa ini bukan soal dirinya sebagai seorang artis yang sudah terkenal dan sukses. Dia mampu menanggung kerugian finansial sementara. Namun, dia menulis surat tersebut untuk para artis dan musisi yang baru memulai karir mereka yang sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan musik dan royalti streaming. Swift dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menyediakan album 1989 di Apple Music jika kebijakan ini tetap diberlakukan. Pesan Swift cepat menyebar luas menjadi pembicaraan besar di media sosial dan mendapatkan dukungan dari komunitas musisi yang lebih luas. Reaksi Apple datang cepat dan mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah surat Swift dipublikasikan, Eddie Q, Senior Vice President Apple untuk bidang internet software dan layanan, mengumumkan perubahan kebijakan. Melalui serangkaian tweet, Q menyatakan bahwa Apple mendengar keluhan Swift dan komunitas musik dan mereka akan bayar royalti kepada para artis, bahkan selama periode free trial. Keputusan ini dilihat sebagai langkah yang tidak hanya mengubah arah kebijakan Apple, tetapi juga memperlihatkan bahwa perusahaan raksasa tersebut mendengarkan aspirasi para musisi dan berkomitmen untuk mendukung mereka. Kebijakan ini akhirnya membawa dampak positif, baik untuk Apple Music maupun komunitas musik. Apple Music mendapatkan citra yang lebih baik dan dipercaya oleh musisi dan konsumen. Sementara Swift dan para musisi lainnya merasa didengar dan dihargai. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun Apple ada perusahaan besar dengan kekuatan besar di pasar, mereka bersedia beradaptasi dan mengubah kebijakan demi menghormati para pencipta konten. Kisah Taylor Swift dan Apple Music berkaitan erat dengan konsep pergaining power atau kekuatan tawar-menawar yang dijelaskan oleh Matt Watkinson dalam bukunya Great. Watkinson membahas bagaimana bergaining power mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan pelanggannya, serta bagaimana kekuatan ini dapat berfluktuasi tergantung pada situasi dan konteks tertentu. Dalam konteks ini, Apple sebagai perusahaan teknologi besar memiliki bergaining power yang sangat kuat. Mereka memiliki sumber daya yang besar, platform yang luas, dan basis pelanggan yang sangat besar. Saat meluncurkan Apple Music, Apple memanfaatkan bergaining power mereka untuk menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka, seperti tidak membayar royalti selama periode free trial. Dalam situasi ini, Apple tampaknya memegang semua kartu. Mereka memiliki produk baru yang menarik, infrastruktur yang kuat, dan bisa memberikan keuntungan yang besar bagi para artis dalam jangka panjang. Namun, ketika Taylor Swift menulis surat terbukanya, situasi ini berubah. Swift sebagai salah satu musisi paling populer dan berpengaruh di dunia, juga memiliki bergaining power yang signifikan. Ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi juga banyak musisi lain yang mungkin tidak memiliki.